Hai hai hai, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Evil T Kali ini saya mau bikin Cikan Katsu Salah satu masakan oriental Oke, untuk bahan-bahannya Kita spill aja ya Ada daging ayam Dado utuh, ada minyak sayur Atau minyak goreng, telur Terigu, tepung panir Ada merica dan garam Untuk ayamnya Saya sudah cuci terlebih dahulu ya Ayam ini 100% daging full ya Tanpa tulang Oke, kita belah dada ayam ini Menjadi dua bagian ya Iris tipis belahan dada ayamnya ya Sebelah dada ayam ini Bisa menjadi 4 irisan Tapi kalau ukuran dada ayamnya Cukup besar Bisa menjadi 5 atau 6 irisan Tapi jangan terlalu tipis-tipis juga ya Kalau terlalu tipis Nanti chicken katsu-nya jadi alot Sekitar segini ya Ukuran irisan dada ayamnya Kalau sudah Kita tinggal bumbuin ya Saya merica dan garam ini Saya aduk ya Lalu saya oles-oles Ke atas dagingnya Jangan lupa ya Mengolesnya depan belakang Dengan rata ya Karena ini adalah bumbu utamanya Tuh kira-kira seperti ini ya Kalau sudah dibumbuin ya Lalu kita ambil lagi ayamnya Oleskan lagi dengan merata dan sempurna Jangan sampai ada ayam yang tertinggal dibumbuin ya Lalu kalau sudah selesai membumbuin Kita diamkan dulu ayamnya ya Biar bumbunya meresap Sekitar 5-10 menit ya Oke kita siapkan bumbu tepungnya ya Pertama saya sudah siapkan 3 piring ya Ada tepung panir Tepung terigu dan telur Telur saya kocok terlebih dahulu Lalu tepung kering ini Saya tambahin garam dan merica bubuk Aduk rata tepungnya Kalau sudah Kita balut ayam ini Dengan telur, terigu, dan panir Perhatikan ya Proses pembalutan tepungnya Pertama Ayam tadi saya masukkan ke dalam telur Lalu ke dalam tepung Lihat ya posisi tangan kita ya Tangan kiri hanya untuk adonan basah Sedangkan tangan kanan untuk adonan kering Biar tangan kita tidak berantakan Sudah masukkan ke tepung terigu Kita masukkan lagi ya Ke dalam telur Kita bolak-balik Kita ratakan Lalu Masukkan ke tepung panir Bolak-balikin lagi ya Dan ratakan Ini adalah proses pertama Pembalutan ayam ke tepung panir Kira-kira hasilnya seperti ini ya Kalau mau lebih tebal lagi Saya kasih tahu caranya Masukkan ayam Ke dalam kocokan telur Lalu Masukkan lagi ke terigu Kita bolak-balik Dan ratakan tepung terigu itu Dengan tangan kita ya Ingat ya posisi tangan kita Tangan kiri untuk adonan basah Lalu tangan kanan untuk adonan kering Lalu Masukkan lagi ke dalam telur Masukkan lagi ke dalam Tepung terigu Lalu Masukkan lagi Ke dalam kocokan telur Lalu kita ratakan Kita bolak-balik lagi ya Lalu tinggal masukkan ke tepung panir Ini adalah proses pembalutan Agar chicken katsu-nya lebih tebal Jadi diulang dua kali ya Untuk masukkan ke adonan telur Dan tepungnya ya Ini dia hasilnya Lebih tebal kan Chicken katsu ini Kita diamkan dulu di pleaser ya Sesudah 10 menit Baru kita bisa goreng Biar nempel ya Tepung panirnya ya Kalau sekiranya chicken katsu ini Buat stok makanan Kita bisa naruhnya di pleaser Kita tinggal goreng Pas kita mau makan ya Biar hangat-hangat Lebih enak Untuk mengoreng chicken katsu ini Apinya jangan terlalu besar ya Biar gak cepat gosong Kalau warnanya udah kuning kecoklatan Balikin chicken katsu ini Ini dia ini hasilnya sudah matang Ini dia hasilnya Kelihatan nih Sangat renyah Dan daging di dalamnya empuk Dan juga lumer Kita potong-potong chicken katsu-nya Kita sajikan Bisa disajikannya dengan saus tomat Apa saus sambal Atau mayonaise juga bisa Ini dia Chicken katsu yang enak Pembuatan yang mudah Dan praktis Bisa kita gampang praktekin di rumah ya Ini dia isi daging di dalamnya Kelihatan kan matang sempurna Sampai jumpa Untuk menemu selanjutnya Jangan lupa Like dan subscribe Dadah Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax